Badan narkotika Kota Padang bersama pemerintah Kota Padang terus mengkampanyekan gerakan anti-narkoba dan obat-obatan terlarang kepada jamaah masjid. Salah satunya di Masjid Darussalam, Kelurahan Kalumbu, Kecamatan Kuranji, Rabu Malam. Seluruh pihak diminta untuk berpartisipasi, memerantas dan menekan angka peredaran narkoba. Saat ini narkoba di Kota Padang telah mengancam anak-anak. Hal ini terlihat dengan banyaknya anak-anak yang menghisap lem dan bahkan tawuran dan balap liar. Untuk itu pemerintah Kota Padang nantinya akan berencana akan merancang peraturan daerah untuk mengatur anak-anak yang menghisap lem. Hal ini disampaikan oleh wakil-wakil Kota Padang M. Zalmi yang juga Ketua BNK Kota Padang dalam safari Ramadan BNK. Kalau soal sanksi hukum narkoba sudah jatuh oleh nanda-nanda. Ada satu persoalan yang belum, kasus ngelem. Ini kan di luar jenis narkoba. Nah, parang kali ini memang yang patut jatuh. Dibuatkan regulasinya. Kalau boleh itu dipernahkan. Jenis-jenis lain tidak lem saja. Perlu diteriti hal-hal yang tidak termasuk dalam undang-undang berkaitan dengan jenis narkoba itu. Supaya dia bisa dapat ditindaklanjuti selalu, perlu ditetapkan dengan bentuk peraturan daerah. Untuk itu, orang tua dan anak mamak diharapkan ikut berperan menjaga anak menangkan mereka dan memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba. Ihla Zulisan, Padang TV